Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Yudhi Nardi dosen daring ini mau follow-up dari yang video sebelumnya memperbaiki si obeng Amerika ini ya jadi waktu itu kan dia robeknya di sini sama di sini nih di bintang yang atas ya sama di belakang sini nih masih ada bekasnya nih kan nah ini udah nggak apa-apa sih tapi kemarin pas dipakai untuk masang skrup visor di tembok untuk apa gantungan water heater udah dong cowok dong beda lagi nih ya nih cowoknya dibawah nih ya kalau yang kemarin yang di lem tuh di atas sama di sini sama di sini ya sama di sini jadi kayaknya sih emang ya udah umurnya kali ya jadi mungkin ini aja yang bisa dipakai ininya ya udah padahal sebenarnya yang wah pecahannya banyak sekali deh loh Oke jadi karena ini saya beli udah dua tahun lebih ya dua tahun lebih dan waktu itu harganya 10.000 plus minus 11 lah mungkin 11 mungkin 9.000 ya dan kalau sekarang di marketplace tuh kayaknya naik sedikit lah berapa saya lupa waktu itu ya jadi coba kita lihat oh mana sih ntar mereka Oh ini yang biasa ya bukan yang racet ya nih kan coba 4000 coba yang racet berapaan dia sekarang nah eh lumayan juga kenapa juga ada yang jual 64 mungkin dua kali ya 26.000 sekarang Wow jauh juga harganya jadi dulu 10ribuan something gitu ya sekarang udah lumayan 26 tapi kayaknya kalau obeng racet jadi waktu itu dibelikan karena murah ya obeng racet-racet nah 58 ini normal ya walaupun mereknya biasa gitu ya kita enggak terlalu kenal kalian kalau sebenarnya tapi saya suka model kayak gitu bukan yang polo bulatkan susah lo megangnya kalau kita lagi mau ngecengin baut divisor gitu ya Oh coba deh kita search apa short by ulasan gitu ya nah ini jakemi oke lah nih 65 oh masih nah kan nih lihat nih 200.000 masih ada kan tapi bentuknya beda dikit sih beda dikit ya ya enggak dia bawahnya tuh agak nih agak kayak pestol kalau saya gendut gini ya nih kayak gini nih jadi sebenarnya sih gini ya 10.000 terus ke pakai dua tahun sebenarnya sih worth it ya cuman masalahnya masalahnya kita balik lagi ke sini ya masalahnya itu waktu mau masang water heater di tembok itu lagi perlu banget ini kan lagi perlu banget tapi ya untungnya ada obeng lain gitu jadi pakai apa Oh electric drill obeng yang itulah ya apa sih saya pernah kasih lihat juga kok obeng yang pakai baterai rechargeable gitu cuman kenapa ya saya suka gitu loh ini bentuknya ini gendut bawahnya bukan kayak pestol kayak tadi ya tapi ya itu ya gimana ya dua tahun cuman itu apa kalau namanya obeng ini pas kita butuh tuh butuh banget gitu kan makanya memang sih kalau orang sih biasanya kalau emang udah sering apa bertukang pribadi gitu ya pasti punya cadangan punya obeng beberapa lah gitu ya karena emang saya juga punya beberapa nah ini sebenarnya ini dulu saya juga punya yang ini tapi enggak enak loh pegangannya licin loh kalau cuman buat buka baut cikrik apa yang ngencengin baut biasa enggak masalah tapi kalau udah mau ngencengin skrup di kayu di visor di tembok ah ini ini bikin sakit tangan nih ini agak lumayan tapi tetap sakit karena kita cuman bisa kepegang dua jari dua jari ini disini enggak enak juga nih ini dulu udah lama banget tahun 90-an saya pernah punya nih jadi kalau untuk apalagi mobil ya waktu itu saya masih jaman-jamannya depan mobil ah ini ini tersiksa banget di di telapak tangan ya jadi ya emang sih ini ini paling enak loh ini desainnya bener loh jadi megangnya ini pas gini ya Nah semua tangan dapat nih waktu mau ngencengin yang krek gitu kan Kenapa sih enggak ada yang merek bagus gitu yang bikin model kayak gini karena saya suka banget ini cuman ya apa kita mau coba aja ya dilem ini loh ini loh cuman nggak bisa sih ini ini dalam nih udah 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 robek setengah udah robek lebih dari setengah ini ya Tara nekat aja gitu gitu kalau mau dilem ya gimana ya dan kalau pakai serbuk-serbuk itu jadi lebih kuat ya eh ntar ya kalau saya hilaf mungkin cuman itu saya kemarin sih udah emang lagi niat mau nyari nih ya si obeng racut ini kalau ini mau mahal kayak saya nggak bakal tertarik karena saya udah pernah punya megang kayak kayak gini enggak enak ya enak ini yang mana nah ini sebenernya sebenernya idenya bagus cuman ada engsel ya di sini kita pas muter itu kan kekuatannya gede ya Apa ini kuat ini engselnya kayaknya enggak sih jadi ada desain aja udah udah enggak enggak inilah saya enggak mau even misalnya harga 300 400 enggak 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 apa doesn't make any sense gitu ya physically secara fisika gitu ya jadi eh ini tapi sebenernya ini sama pasti kualitasnya nih yang pengen cuman ini lho lihat bentuknya mirip kan ini loh ini mah sama banget ini cuman beda warna doang ya beda warna doang Oh kok tech hero gitu nggak ada yang ngeluarin yang bentuknya ergonomis gitu loh ya total apa sekarang semua begini bentuknya emang ini kuat ya ini kan udah berapa merek tadi kita lihat ah nih yang tadi di atas sama ini ngapain gitu bentuknya kayak gini gendut gini saya udah pernah pakai apa kurang kuat gitu Nah kan inilah gini bener kan harganya tapi ini beda nih gendutnya beda loh ya gendutnya tuh harusnya kayak gini gitu gendut bukan bukan kayak gini nih kayak pistol apa-apa lah itu ya kenapa ini kan bisa lurus bisa bengkok kan Nah enggak enggak saya agak mas skeptik ini kelihatannya bermerek enggak juga sih ya wing lock apa sih namanya iya ini loh sebenarnya saya sukanya nah Hai kenapa haa 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 sudah lah bisa di tracker ini ratchet maksudnya kan oke kenapa bilangnya tracker Hai Oh saya berarti ingat karena saya udah nyari udah lama ya dimaksudnya berapa hari yang lalu kemarin pas begitu masang water heater ah saya baru ingat kenapa karena saya nggak nemu gitu saya pengen design jadi saya pengen design kayak gini minimal yang harus sama persisi tapi berbentuk-berbentuk tembakan layak apalah namanya berbentuk pistol gitu kayak gini saya enggak perlu belum percaya sih enggak tahu kalau ntar misalnya di saya lihat di review itu pada yang oke kuat fine set ini enggak ini udah punya dulu kan ya kayak gini mah itu cuma buat buka-buka laptop ya buka HP buka apa kalau ini buat yang ditemuh eh Sabanta ini ya ini menarik ini tapi merek nggak terkenal kenapa 99.000 kan aneh gitu ya maksudnya kalau mahal merek terkenal Oke gitu even mahal merek terkenal pun kita masih bisa ketipu jadi palsu gitu ya mungkin penjualnya atau mungkin penjualnya juga ditipu dari suppliernya gitu kan nah iya makanya saya baru ingat kenapa kemarin itu nggak beli karena inilah ke apa hak apa rintangan yang saya alami gitu ya gagang bisa dipanyakan Oke ini udah tahu nih sama persis itu dia ini disini masalah cuma satu 99 kalau merek terkenal nggak apa-apa even misalnya jakemideh gitu ya nih apa ini shimart shimart bukanya nama toko di internet ya okelah nggak apa-apa kita wishlist aja dulu balik sini enggak ada ya ini padahal udah bayi ulasan lo ya kalau coba lagi kita ganti lagi misalnya B apa ya yang paling sesuai tadi coba ya kita coba deh bayang paling sesuai ini kan S ini bentuknya kenapa gendut-gendut semua ini juga apa enggak 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 bisa enggak bisa pernah pernah dulu nyoba kayak gini oblek gimana ya bilangnya karena kan ini sudut gitu ya kita ini panjang kita megang disini enggak itu enggak enggak bisa buat apa skrupnya malah jadi mencong-mencong gitu jadinya Iya saya iseng emang dulu udah pernah nyoba that's why emangnya orang juga nggak ada kan produsen yang bikin buat recet kalau ini kan emang buat di busi emang yang gede pegangannya kalau kita baut kan berapa mili cuman 6 mili 7 mili ya kan kepalanya ya maksudnya kepala mahkotanya baut itu yang plus minusnya itu ya ya ada plus ada minus ada teks apa ada hex ada torch ada apa gitu ya ah ini bukan kayaknya berarti emang iya belum ada enggak jadi jadi men meanwhile karena belum ada ah mungkin nanti saya nekat ya saya mulai maja lagi nih eh ya berarti yang ini ini robeknya ampe ke belum sampai kesini robeknya ya sudah lah ya tapi nggak papa sih belum dapet soalnya mau gimana ya jadi mungkin nanti saya akan nekat nanti ah tungguin aja di video berikutnya oke ya semoga ini bisa bermanfaat sampai ketemu lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap sehat dan tetap semangat